Intro Sahabat milenial, salah satu kegiatan yang wajib harus kita laksanakan nanti ketika magang di Ponorogo adalah kita sama-sama akan berpraktek untuk membuat pupuk padat atau pupuk penyubur tanah yang seperti yang pernah kita ceritakan dulu nah khusus untuk bak ini, ini adalah didesain oleh Pak Bayu Diningrad adalah untuk kotoran sapi dan kambing nah nanti bagaimana proses yang akan dilakukan, bagaimana nanti bioseluri nanti kita keolah dan bagaimana padat itu kita olah kemudian mungkin kita akan langsung bertanya kepada Pak Bayu bagaimana proses ini dilakukan sehingga dia menjadi pupuk yang seperti yang kita harapkan itu nanti silahkan Pak Bayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman upline dimanapun Anda berada ketika nanti kita akan mengolah limbah dari proses biogas yaitu keluar bioseluri kita akan menjadi kendala, kenapa kendala? karena kalau kita cuma mengharapkan dari kotoran sapi saja dan kencingnya yang keluar dari biogas kita akan membutuhkan dosis yang cukup banyak untuk kita bisa manfaatkan secara langsung karena itu kita butuh ekstra pengolahan yang kita buatkan hari ini sebagai salah satu bentuk kolamnya kolam ini terbagi dua jadi kita akan sekat jadi yang atas untuk yang padat kita ke dalam penyaring yang bawa untuk cairan bagaimana meningkatkan kualitas hasil kita di sini bisa tambahkan sesuatu seandainya saya mau tambahkan di dalam pupuk ini adalah nitrogen tinggi maka saya akan berikan zat-zat tertentu yang bisa dari daun hijau, lamthoro, gamal, pahitan yang berwarna hijau yang bertumbuhan cepat sebagai salah satu bahan kemudian yang kedua proses yang dilakukan adalah penyaringan jadi dari limbah biosluri akan terjadi dua yang ke atas akan menjadi padat yang bawah akan keluar cairan nah kalau cuma kita saring aja maka kita pun tidak mendapatkan kualitasnya bagus untuk meningkatkan jumlah mikroba di dalam pupuk ini akan kita lakukan dengan cara oksidasi jadi dalam waktu satu hari kita tarik air yang dibawah kita siramkan ke atas selama dua minggu terus yang kedua konsep seperti ini adalah kita mengolah pupuk dalam jumlah banyak seperti misal seandainya di kawasan Bapak Ibu nanti ada sekitar sapi 40 ekor ini adalah bangunan yang kita rancang untuk konsep sapi 40 ekor jadi ukurannya 2x12 2x12 dengan ketinggian 70 cm yang bagian atas kita akan kumpulkan dari masyarakat karena kotoran sapi dan kencing sapi kan tidak bisa kita dapat sekaligus jadi kita bawa setiap hari dari limbah sapi tersebut ke kolam ini tinggal ditaruh saja nanti terjadi penyaringan sama dengan konsep di biosluri tapi kalau ini secara konvensional pun boleh tanpa melalui biogas jadi seandainya nanti ada kelompok-kelompok yang belum mendapatkan biogas atau UFO kita bisa menggunakan secara langsung dengan konsep seperti ini jadi kotoran tinggal dituang di tempat penyaringan seperti ini ini nanti semua adalah isinya tempat penyaringan kemudian yang kedua nanti air akan terpisah dengan yang padat untuk memulai prosesnya kita lakukan oksidasi yang selama ini mengolah kotoran sapi selalu dibalik kalau ini justru kotoran sapi akan disiram setiap hari memang kita akan tambahkan sat-sat tertentu bakteri-bakteri tertentu yang akan meningkatkan jumlah yang kedua meningkatkan kandungan jadi pengolahan pupuk lebih bagus dan yang ketiga mengolah amonia menjadi makanan dari bakteri dan menjadi makanan bagi tumbuhan yang bisa diserap secara instan proses seperti ini bisa dilakukan selama pengisian 2 minggu dan proses 2 minggu jadi selama 1 bulan kita bisa dapatkan pupuk kurang lebih sekitar 12 ton per bulan dengan mendapatkan yang limbah cair yang kita olah menjadi pupuk organik cair sekitar jumlahnya 12 ton juga jadi dengan cara ini kebutuhan tanah kurang lebih sekitar 10 hektare akan tercapai dengan ukuran kolam 2 x 12 setiap bulan jadi dengan cara ini kita akan bisa membuat pabrik pupuk di sentral-sentral sapi dan kambing eh terima kasih Pak Bayu penjelasannya nah namun dalam konsep di APEN kita akan mengintegrasikan antara konsep biogas dengan konsep pabrik pupuk kita pabrik pupuk kita mini lah sebutlah seperti itu ya nah sekarang ini kan hasil dari proses bio dari hasil biodegester ya mungkin lebih kurang satu minggu juga itu akan keluar padat dan cair juga biasa luri nah apakah proses itu harus seperti ini juga Pak Bayu atau mungkin bisa lebih cepat lagi dari proses-proses bio seluruh ini kan kita isap Pak iya di betul lah kita isap nah sesuai dengan kapasitas tandon di bio seluruhnya oh ya oke ya seandainya tandon di kapasitas bio seluruh itu sekitar satu ton atau satu kubik atau dua kubik ya itu yang kita bisa panen kita ambil semuanya tapi karena akan mempengaruhi di volume biodegesternya iya karena itu kita akan menjaga di gas tetap dia tidak lolos tapi proses permamentasi biogas tetap jalan nah sesuai kapasitas buat kolam nggak usah terlalu luas sesuai kapasitas dari biogas tersebut oke oke ya ya nah itu konsepnya tetap sama yang penting ada penyaring yang untuk menampung yang padat dan yang cair pupuk itu tidak akan pernah terjadi menjadi pupuk yang bagus ketika dia dalam kondisi terlalu basah rahasia di dalam pupuk ada dua ketika dingin berarti dia terlalu kering atau terlalu basah iya jadi kalau dia sebenarnya kondisi terbagus adalah di kondisi sekitar kadar air di 60-70 persen nah bagaimana cara tetap menjaga pH menjaga suhu menjaga komunitas bakteri menjadi tetap baik adalah kita lakukan pemutaran jadi yang cukup sehari kita lakukan pagi kita siram dari mana penyiramannya dari bawah nanti dari output kita akan naik dengan pompa kemudian kita siramkan diatasnya kemudian sore kita lakukan berulang nah dengan cara seperti ini maka suhu yang dicapai maksimal di suhu 40-45 derajat kenapa kita mempertahankan di suhu 40-45 derajat yang kita pertahankan disini adalah enzim oke ya enzim ya kita nggak boleh lebih suhu dari 50 derajat karena 50 persen akan mati disitu kemudian yang kedua ini menjadi nutrisi bagi tanaman karena apa dia sudah jadi enzim yang mengolah tanah dan dia sebagian sudah menjadi makanan nah semua sisa-sisa metabolisme dari kotoran sapi tadi akan menjadi makanan instan bagi tanaman walaupun unsurnya tidak selengkap dari pupuk NPK biasanya tetapi ini akan menjadi maka apa P yang cukup bagus bagi tanaman dan dia instan karena waktu pengolahan pukukan cuma satu minggu sudah selesai dengan konsep setiap pagi disiram sore disiram terus-menerus setiap hari sehingga ketika satu minggu kotoran akan betul-betul menjadi bagus oke terima kasih banyak Pak Bayu tadi kita sudah dengar penjelasan yang betul detail dari Pak Bayu tapi saya masih yakin apa yang dijelaskan Pak Bayu mungkin saja belum kita pahami sama sekali oke kuncinya adalah kita tak akan mungkin menceritakan proses pembuatan puku ini hanya dengan cerita makanya kami tunggu teman-teman petani wilayah untuk datang kemari dan magang langsung disini agar kita betul-betul bisa menerapkan konsep pabrik pupuk mandiri kita itu kita realisasikan di update oke hidup update terima kasih Pak Bayu terima kasih banyak